Intro Halo guys, Balai Film disini Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul 2.0 2.0 merupakan sebuah film aksi India yang disutradarai oleh S. Shankar dan dirilis pada tahun 2018 Sebelumnya kami peringatkan di konten ini berisikan full spoiler Oke, tanpa berlama-lama, yuk lanjut ke alur ceritanya 2.0 mengisahkan mengenai kekuatan jahat yang mendatangkan mara bahaya dan bagaimana robot dibuat untuk dapat melawan kekuatan tersebut Seorang pria bernama Dr. Garan merupakan dokter yang membuat sebuah robot dan mempromosikan pentingnya sebuah robot Di film ini juga menceritakan bagaimana dampak dari teknologi seperti handphone Hal ini berdampak pada burung-burung yang mulai menghilang serta menyebabkan kanker yang diakibatkan oleh radiasi frekuensi jaringan Film diawali dengan seorang kakek yang berjalan di persawahan sambil diikuti oleh burung-burung pipit Ia memanjat tower yang kemudian dijadikan tempat untuk bunuh diri Suatu hari, para mahasiswa datang menuju ke tempat Dr. Garan berada Mereka disambut oleh wanita berparas cantik yang sangat menawan Wanita itu bernama Nila yang merupakan asisten dari Dr. Garan Hal ini membuat salah satu siswa kepincut dan meminta nomor HP-nya Lalu mereka dipertemukan dengan Dr. Garan yang menciptakan robot humanoid atau robot manusia yang baru Ia memperlihatkan robot humanoid itu yang ternyata robot itu adalah wanita cantik yang merupakan asistennya sendiri Siswa yang sebelumnya meminta nomor HP wanita itu pun terkaget Melihat wanita yang dia taksir ternyata robot manusia Salah satu dari mereka menanyakan tentang robot Citi Yang merupakan robot yang pernah dikembangkan sebelumnya Namun masih kurang sempurna dan bisa menimbulkan kerusakan apabila robot tersebut hilang kendali Masalah yang sebenarnya dari film ini dimulai ketika para siswa pulang Salah satu dari mereka yang sedang menelpon sambil berkendara Tiba-tiba handphone yang ia gunakan melayang Dan seketika ada nomor yang tidak dikenal menelpon Pria tersebut mencoba mengambil handphonenya Akan tetapi layar HP itu berubah dan bergerak menampilkan video burung yang sedang terbang Kemudian handphone itu terbang meninggalkan pemiliknya layaknya seperti burung Begitupun di tempat lainnya Semua handphone-handphone mulai berterbangan tak terkecuali mulai dari handphone jadul hingga iPhone Semua menghilang terbang entah menuju kemana Dari anak-anak yang ketergantungan HP ketika HPnya hilang terbang Ia pun menangis dan menyalahkan ayahnya Ada juga seseorang yang sedang berduka malah sempat-sempatnya melakukan selfie dengan mayat kakeknya Dan bagaimana ketika satu keluarga sibuk dengan HPnya masing-masing Hingga semua HP yang ada di toko-toko terbang entah kemana Dari sini banyak pesan moral yang disampaikan Orang-orang mulai mendatangi kantor polisi Mereka melaporkan kehilangan HP mereka Udah tahu HPnya mereka pada terbang Sempat-sempatnya semua melapor ke kantor polisi Mengeluh karena ketergantungan mereka terhadap HP Ada yang berkata hidup terasa membosankan tanpa WhatsApp dan selfie Hingga pekerjaan mereka yang menggunakan HP terganggu akibat kejadian tersebut Di suatu tempat para petinggi melakukan pertemuan Membahas tentang kejadian HP yang tiba-tiba menghilang Di sana ada dokter Garan yang menjelaskan Dalam sehari semua HP atau ponsel menghilang Melalui satelit, ia mendeteksi ponsel-ponsel tersebut menghilang ke udara Pada malam harinya, sebuah truk yang mengangkut ponsel Memasuki wilayah tempat di mana semua HP berterbangan Ponsel yang berada di dalam kontainer memaksa keluar Sehingga membuat truk kontainer itu pun terbalik Tak sampai di situ Pemilik dari toko yang menjual ponsel Saat ia sedang menuju pulang ke arah rumahnya Tanpa sadar ia diikuti oleh sesuatu benda bercahaya Dan ternyata yang mengikutinya adalah ponsel-ponsel yang menghilang tersebut Sesampainya di rumah, pria itu hendak beristirahat Ia terkaget Ada suara ponsel yang berdering Dan tiba-tiba semua ponsel menyala memenuhi isi kamar pria itu Dan menutupi semua jalan keluar Seketika ponsel-ponsel itu pun melakukan kicauan burung-burung Dan membuat pria itu sangat ketakutan Lalu ponsel-ponsel tersebut masuk ke dalam mulut pria tersebut Hingga memenuhi isi perutnya Dan pria itu seketika tewas Di pagi harinya datang dokter Garan bersama Nila asistennya Mereka memeriksa tempat matinya pria tersebut Nila menemukan serpihan-serpihan ponsel Dan memberitahukan ke dokter Garan Bahwa yang membunuh pria itu adalah ponsel-ponsel yang menghilang Dokter Garan lalu mempunyai ide Ia memasangkan sebuah GPS Ke salah satu ponsel yang belum terisi baterai Di saat ia menghidupkan ponsel itu Seketika ponsel itu terbang Menuju ke suatu tempat Sampai pada suatu tempat Ia kehilangan sinyal Suatu tempat yang bernama Tirukazukundram Ia pun langsung menuju ke tempat itu Mereka pun berhasil menemukan ponsel-ponsel yang berterbangan Ponsel-ponsel tersebut Merusak tower-tower jaringan yang berada di sana Dan menghilang lagi Para petinggi mulai melakukan pertemuan Di sana dokter Garan menyarankan Untuk mengaktifkan kembali robot Citi Namun ada seorang ilmuwan muda Menolak saran dari dokter Garan Karena pria yang bernama Dina itu Memiliki dendam terhadap dokter Garan Yang telah membunuh ayahnya Korban akibat eksperimen robot Citi Para petinggi pun menolak saran dari dokter Garan Karena mengaktifkan robot Citi itu terlalu berbahaya Pada malam harinya Pemilik perusahaan jaringan Yang membuat tower-tower di sana Mulai diteror oleh ponsel-ponsel itu Orang itu sempat berhasil kabur menuju hutan Namun di tengah hutan Pohon-pohon yang berada di sana Ternyata ponsel-ponsel tersebut Seperti pada kejadian yang sebelumnya Ponsel-ponsel tersebut Menampilkan burung di layar ponsel Dan semua ponsel tersebut Melahap pria itu hingga tewas Dan ponsel itu pun berubah menjadi burung yang sangat besar Menuju ke suatu tempat Ponsel-ponsel itu juga menyerang tempat yang akan dibangun tower jaringan Ponsel-ponsel itu mulai menyerang mereka Membuat kekacauan yang menghancurkan tempat tersebut Dan ponsel yang berubah bergabung menjadi burung raksasa Mulai menghilang lagi Sekarang giliran menteri teknologi yang menjadi sasaran ponsel itu Ada sebuah ponsel miliknya yang dipenuhi batu berlian Menempel di ponsel tersebut Terornya pun tak jauh berbeda dari yang sebelumnya Layar HP itu menjadi gambar burung Tiba-tiba ponsel menampar wajah menteri yang gila harta Hingga berlian yang ada di ponsel tersebut menempel di wajahnya Di tempat lain dokter Garan dan Nila mulai memaksa mengaktifkan robot Citi Ia berusaha masuk ke tempat robot itu berada dan menemukan robot itu Menteri tersebut sekarang berada di rumah sakit Di sana kata dokter ia tidak bisa bernafas Dan akhirnya dia mati Lalu muncul dari perut menteri itu sebuah ponsel miliknya sendiri Menteri dalam negeri itu mau tidak mau memberikan izin ke dokter Garan untuk mengaktifkan robot Citi Kini ponsel-ponsel yang sudah menyatu membentuk burung raksasa mulai menyerang kota Burung raksasa itu menuju ke toko-toko yang menjual ponsel Beruntung robot yang bernama Citi tiba menyelamatkan warga-warga di sana Pertarungan pun tak terhindarkan Ponsel-ponsel itu mulai mengejar robot Citi Hal-hal yang keren terjadi di pertarungan itu Citi lalu masuk ke sebuah tank milik tentara Menembakkan misil ke arah burung raksasa Dan mengenai sayapnya Namun itu percuma Dengan cepat bagian sayap burung itu utuh kembali Sehingga setelah itu burung raksasa berhasil menelan tank bersama Citi Pertarungan tak sampai di situ Citi yang berada di dalam perut burung meledakan tank tersebut Sehingga burung itu pun rusak menjadi serpihan-serpihan ponsel yang rusak berjatuhan Namun sisa-sisa ponsel yang belum mengalami kerusakan mulai bangkit Dan mengejar Citi yang mulai kehabisan energi Beruntung di pemancar sinyal satelit Burung itu tidak bisa masuk Seperti terhalang oleh sesuatu Dan akhirnya burung itu pun pergi dari tempat tersebut Siti lalu memberikan info yang dia dapat ke dokter Garan Setelah diselidiki burung itu memiliki energi negatif dari kebencian seorang manusia Yang berada di dalam burung itu yang mengendalikan ponsel-ponsel Yang ternyata energi itu berasal dari seorang kakek yang menggantung dirinya saat di awal cerita ini dimulai Mereka lalu membuat alat untuk menetralkan energi tersebut Dan menuju ke rumah kakek yang bunuh diri Di sana Citi menemukan tempat ponsel itu berada Dan menyiapkan bus yang sudah dipasangkan alat penetral energi negatif Saat alat itu diaktifkan ponsel tersebut mulai berubah menjadi burung Burung itu sontak mengamuk membuat alatnya rusak Namun sebelumnya mereka berhasil menetralkan 50% Lalu ponsel tersebut berubah menjadi bentuk manusia Menyerupai wajah kakek yang bernama Pak Shirajan Ia menuju ke ruangannya dan menceritakan kenapa ia sangat membenci manusia Kembali ke masa lalu Pak Shirajan yang merupakan seorang yang sangat menyukai burung Karena ketika ia dilahirkan ia tidak bernafas Tubuhnya membiru dan dokter pun memfonisnya telah mati Namun ada sebuah keajaiban terjadi Ada seekor burung pipit yang singgah ke bayi itu Burung itu mematuk dada kirinya sehingga ia terbangun dan hidup kembali Pada saat itulah ia mendedikasikan seluruh hidupnya pada burung Ia lalu menjadi profesor onitologi dan ia menjelaskan betapa pentingnya burung Jika mereka tak memakan ulat maka tak ada lagi tumbuhan hijau di muka bumi ini Manusia akan kekurangan makanan karena serangga seribu kali lebih banyak dari burung Maka dari itu burung harus tetap hidup Namun di zaman yang modern ini populasi burung mulai berkurang Karena maraknya pembangunan menara ponsel yang menyebabkan langit dipenuhi oleh radiasi Hal ini membuat burung-burung kehilangan arah Dampaknya seluruh spesies mereka semakin berkurang Namun ketika dokter rajan memberikan solusi untuk menutup sebagian menara ponsel mereka Para pejabat langsung meninggalkan tempat itu Dokter rajan mencoba bertemu langsung dengan mereka Dokter rajan mencoba bertemu langsung dengan para petinggi-petinggi perusahaan Namun usahanya sia-sia ia malah disuruh keluar Pada suatu ketika di dekat rumahnya dokter rajan mulailah dibangun menara jaringan ponsel Usahanya untuk menghentikan pembangunan itu juga sia-sia Sehingga pada akhirnya burung-burung yang berada di rumah dokter rajan Satu demi persatu mengalami kematian Ia sangat sedih melihat kuburan-kuburan mayat burung-burungnya Dan ia pun mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di menara ponsel Sehingga arwahnya mulai keluar menuju bersama dengan burung-burungnya yang telah mati Sebab itulah dokter rajan sangat membenci manusia dan ingin memusnahkan teknologi Selang beberapa waktu energi negatif dari dokter rajan berhasil disegel Pemerintah pun memberikan kepada dokter garan untuk memproduksi robot-robot buatannya Di sana nilai mulai suka terhadap Citi Sesama robot, ternyata robot juga punya perasaan ya Cerita tak berakhir sampai di situ Ilmuwan muda yang bernama Dina merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kesuksesan dokter garan Ia menyusup masuk ke tempat energi negatif dokter rajan berada Ia pun berhasil membebaskan energi itu Lalu ponsel-ponsel itu tiba-tiba berada di rumah dokter garan Tubuh dokter garan berhasil dirasuki oleh dokter rajan Yang membuat kekacauan di kota Citi dan nila pun datang mencegah dokter garan Namun ia tak berhasil Yang ada Citi berhasil dikalahkan Dan kini tubuh dokter garan dan rajan bersatu dengan ponsel-ponsel tersebut Nila lalu memperbaiki robot Citi yang sudah rusak Mengupgrade Citi menjadi versi 2.0 Dan Citi pun sekarang terlihat berbeda dengan badan yang baru Tepatnya di stadion ketika ada sebuah acara sepak bola Di sana muncul dokter rajan membuat semua ponsel-ponsel berdering Dan menampilkan wajahnya sambil berbicara mengenai radiasi Lalu dia menemui Dina yang kebetulan berada di sana Rajan tak peduli kepadanya yang membebaskannya Karena dia salah satu pengguna ponsel Dan melemparnya ke tengah lapangan Dan mencontohkan bagaimana radiasi akan membunuh mereka Seketika Dina pun mati tersambar radiasi yang berbentuk petir itu Saat itu juga muncullah Citi Mereka bertarung di tengah lapangan Dengan kecanggihan Citi versi 2.0 terlihat sangat keren Dan dengan sekejap menghancurkan ponsel-ponsel berbentuk manusia Namun burung raksasa mulai datang Dan sekumpulan robot Citi versi 2.0 Membentuk bola-bola yang bergelinding menembakkan senjata Sehingga burung itu tak bisa menyentuhnya Sampai robot Citi membentuk sangkar burung Namun burung itu berubah menjadi ponsel-ponsel Dan bisa membelah diri membentuk lagi menjadi robot raksasa berbentuk dokter Rajan Robot Citi pun tak mau kalah Dia menarik sekumpulan besi-besi yang berada di sekitarnya Menyatu dengan dirinya sehingga bisa menjadi robot raksasa juga Mereka lalu melanjutkan pertarungan Namun sayangnya robot Citi tetap kalah Dokter Rajan lalu mengumpulkan orang-orang di tengah lapangan Dan menyatukan semua radiasi-radiasi menjadi satu titik ke stadion itu Ketika dokter Rajan akan menghancurkan robot Citi versi 2.0 Muncullah robot Citi versi 3.0 yang mungil Rajan tak bisa menginjaknya Karena ia mengendarai burung Karena Rajan tak mau menyakiti burung Sehingga segerombolan burung yang dikendarai oleh robot Citi versi 3.0 Mengancam Rajan agar menghentikan radiasi itu Karena burung itu juga terkena radiasi Lalu muncul lagi banyak robot Citi versi 3.0 Yang menempel ke burung-burung Rajan Serta ke sayap Rajan yang berubah menjadi ponsel Dan pada akhirnya energi negatifnya keluar dari tubuh dokter Garan Mereka lalu membawa Rajan ke tempat pemancar satelit Dan di sana mereka menetralkan energi negatif Rajan Dan film pun selesai Seperti pada film India pada umumnya Nggak abdol ya kalau nggak ada goyangan Indianya Jadi di akhir film ditampilkan robot-robot yang melakukan joget-joget ala India gitu Kesimpulan dari film ini sebenarnya bukan melarang kita menggunakan ponsel Namun gunakallah untuk kegiatan yang penting Hingga radiasi akibat pemakaian ponsel ini menjadi berkurang Sekarang kita bisa melihat Menara-menara tower ponsel malah sekarang berada di antara tempat tinggal kita sendiri Yang mengakibatkan radiasi dan penyebab penyakit kanker Mungkin begitulah alur cerita kali ini Semoga kalian bisa paham dan mengerti isi ceritanya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa request judul film untuk video selanjutnya ya Bye